Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Selamat menikmati kita semua Amin Oke teman-teman, alhamdulillah kembali lagi Berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB pedagogik Dimana soal yang atau materi yang makin bahas kali ini Itu sesuai dengan api yang berdarah di hari ke-19 Untuk soal pedagogik Baik itu khusus untuk formasi keguruannya Baik itu formasi PGSD atau guru SD Maupun guru SMA dan SMP Baik untuk kursus 1 kita selalu ketik Kalau baik, gitu kan Oke kan kawan, sebagaimana kita ketahui Dan hasil literasi maak ya dari alam maya Ini yang berdarah bahwa FRI yang muncul di hari ke-19 itu adalah Diantaranya satu Tentang penilaian produk dan unjuk kerja Kemudian komponen prosem Sebetulnya ini sudah membuatkan ya Silahkan kaburkan sesuai video maak yang sebelumnya Langkah-langkah penyesuaian kesiksi dan butir soal juga sudah maak yang buatkan Fungsi media pembelajaran juga sama ada ya Silahkan sesuai juga Penilaian keterampilan dan pengetahuan ini belum Kalau kesalah ya Fungsi analisis sebelum Remedia sudah nih Program remedia sama pengayaan Nah Pada penonton ini maak akan khusus membahas Mengenai penilaian produk dan unjuk kerja Apa sih penilaian produk atau unjuk kerja itu? Nah ini dependisinya atau lebih jelasan disini deh Nah ini dia Jadi kan kawan untuk Penilaian kompetisi keterampilan sebetulnya ya Jadi unjuk kerja Ataupun produk itu ada di penilaian kompetisi keterampilan Dan materi ini lebih jelasan silahkan kawan-kawan Secing di permendik Buat nomor 104 tahun 2014 Kalau nggak salah ya Atau 22 Boleh tahun 2016 Itu yang terbarunya Bahwa untuk keterampilan Keterampilan itu terdiri di atas keterampilan abstrak sama konkret Nah penilaian yang bisa dilakukan dengan unjuk kerja Apa sih unjuk kerja itu? Bisa disebut kinerja atau praktik Yaitu cara kita mengamati kegiatan pesa didik dalam melakukan sesuatu Nah jadi pesa didik melakukan sesuatu Kita mengamati Nah dinilai dengan proses pengamatan Jadi penilaiannya dengan proses pengamatan kawan-kawan ya Contohnya seperti praktikum di lab Ya itu masuknya ke penilaian unjuk kerja Kemudian Praktik ibadah juga kawan-kawan ya Praktik olahraga juga bisa Presensi Presentasi Bermain peran Memainkan alat musik Bernyanyi Dan membaca puisi juga sama Nah Untuk penilaian unjuk kerja Itu kita perlu memperhatikan hal berikut Satu langkah-langkah kinerja yang perlu diperlakukan Untuk menunjukkan kerja dari suatu kompetensi katanya ya Jadi langkah-langkah kinerjanya perlu kita perhatikan Kemudian kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai Dan berikut disebut Oke Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak Jadi kita saat melakukan penilaian kerja Jangan Menilai banyak kemampuan Karena itu akan menyulitkan kita sebagai penilai Karena proses penilainya hanya dengan mengamati gangguannya Jadi nanti banyak aspek yang harus kita tulis di sana Kemudian kemampuan yang akan dinilai Berikutnya diurutkan bersama langkah pekerjaan Gitu kan dan ya Hal-hal yang harus diperhatikan Oke itu dia Contoh misalkan kalau kita mau menilai kemampuan berbicara Maka Unjuk kerjaannya itu bisa berpidato Bercerita Sama wawancara Atau bisa juga diskusi Makanya kalau kita mau dengan pengamati Sini semua Di pengamatan semuanya ya Kalau kita akan menilai Misalkan Kemampuan pesa didik dalam menggunakan alat dan man praktikum Berarti ya Praktik olahraga Seni budaya Bisa ya Nah itu Tentang pengamatan gerak dan penggunaan gitu Penggunaan alat dan man praktikum Nah Untuk mengamati unjuk kerja atau kinerja praktik ini Pesa didik bisa kita menggunakan instrumen yang digunakan Atau inilah bahasa jelasnya Instrumen yang bisa digunakan Untuk melakukan penilaian unjuk kerja ini Satu dengan daftar checklist Ya Contoh daftar checklist seperti ini formatnya ya Ada nama pesa didik Kemudian Aspek yang dimatinya apa Nah Yang dimaksud tadi Jangan banyak kemampuannya lukur ini Kayaknya 4 Cukuplah gitu Misalkan kalau mau 10 Wah lama gitu Kasian gitu Kepada gurunya gitu ya Karena akan menyulitkan kita Dalam lakukan penilaian Jadi jangan banyak-banyak Cukup 4 aja Misalkan apa yang dinilai ini Penggunakan jazz lab Ini berarti praktikum ya Praktik di lab tuh Makanya benar kan Untuk praktik di lab gitu ya Apakah dia menggunakan praktikum Si Andi ini Ya Kalau ya pakai tulis Membaca prosedur Boleh Ternyata dia membaca prosedur kerja Terus membersihkan alat Iya Menyimpan alat pada tempatnya Juga iya Gitu Nah Kalau si Bobby Ternyata ini tidak Menggunakan jazz lab Berarti tidak Gitu ya Tidak membaca Ini juga sama Membersihkan alat Karena dia males Enggak Menyimpan alat Apalagi Tidak Ini berarti Jawabannya hanya ya dan tidak Benar atau salah Atau Kalau mau pakai checklist Atau bisa pakai skala penilaian Misalkan mau nilai Rentang yang kita pakai 4 Sampai 1 1 sampai 4 Nilai 4 untuk Dia yang sangat baik 3 itu kalau baik Kemudian 2 cukup 1 kurang Nah ini contoh formatnya Format instrumen penilaian praktik Olahraga bola poli Contoh cara service Misalkan Anton Cara service bagus Berarti 4 Boleh itu pakai rentang Cara passing grade Cara passing atasnya 3 Misalkan Passing bawahnya 2 Smashnya gak bisa 1 Cara block Apalagi ini 1 Gitu Boleh Nanti Ditulis pakai checklist Di sini pakai checklist Gitu ya Kemudian 4 Sangat baik Apabila sangat baik 3 itu baik Cukup dan kurang Gitu kan Nanti dilatar-ratakan Baru dihitung Gitu ya Kalau mau dikali 100 Tinggal dikali 100 Saja Gitu ya Oke dia Nah Selanjutnya Penilaian proyek Apa sih penilaian proyek itu Penilaian proyek itu adalah Penilaian yang digunakan Untuk mengetahui Pemahaman Atau kemampuan mengaplikasi Atau kemampuan menyerdiki Dan kemampuan menginformasikan Sesuatu hal Secara jelas Itu proyek Ya Penilaian ini Mulai dilakukan Mulai dari perencanaan Kamu kan Harus ada perencanaan dulu Kemudian pelaksanaan Sampai ada pelaporan Makanya guru Perlu menetapkan hal Atau tahapan yang perlu dinilai Seperti apa Penyusunan desain Kemudian Pengumpulan data Analisis data Penyiapan laporan tertulis Sebaik secara lisan Boleh Itu mau tertulis Boleh Dalam melakukan penilaiannya Kita bisa menggunakan rubrik Kalau untuk proyek Ya rubriknya Contohnya rubriknya Contoh format rubrik Untuk melakukan penilaian proyek Sekian diamati apa Dimulai dari persiapan kan Kemudian pelaksanaan Sama pelaporan satu list Jadi Dia nilainya Kriteria dan skor Kita bisa kasih rentang Nilainya 1 sampai 4 Nilai 1 Jika memuat tujuan Topik dan alasan Nilai 2 Berarti lebih bagus dari 1 Jika memuat tujuan Topik alasan Dan tempat penelitian Oke Tiga Jika memuat tujuan Topik alasan Tempat penelitian Dan responden Keempat Nilai 4 Kalau jika memuat tujuan Topik alasan Tempat penelitian Oke Sampai daftar pertanyaan Gite Ini contoh Turbrik Ya kawan-kawan Pelaksanannya gimana Nilai 4 Itu jika data Diperoleh lengkap Terstruktur dan setujuan Kalau pelaporannya gimana Jika pembahasan data Sesuai tujuan penelitian Dan membuat Simpulan dan saran Yang terlepas Ini nilai 4 Jadi ada rubriknya Kawan-kawan Kalau untuk menilai Penilai proyek Pelaksanaannya Jika diperoleh Data lengkap Penilai 3 Oke lanjut Next Kalau produk Tadi pesan apa nih Pesan proyeknya Jadi ada Kinerja Unjuk kerja Atau kinerja Atau praktek Kemudian ada proyek Sama Berikutnya adalah Produk Penilaian produk itu adalah Penilaian yang meliputi Kemampuan pesa didik Membuat produk-produk Teknik Atau teknologi Seni Seperti makanan Misalkan ya Contohnya Biasanya nih Kaitannya dengan guru biologi Ini Guru ipak Membuat tempe Kue Kue di prakarya Bisa ini Kalau dia siapa itu ya Asinan Baso Natal de Koko Pakaian sarana kebersihan Contoh sabun Misalkannya Pastal gigi Cairan Bersih dan lain Teknologi Contoh misalkan Adapter Bia listrik Nah kalau ada Batis fisika Ini kaitannya Ya Kari Seni Contoh Patung Lukisan Gambar Dan barang-barang Terbuat dari kain Kayu Keramik Plastik Logam Itu produk Ini Pedirin produk Itu Kaitannya Dengan Bagaimana Dia menghasilkan Suatu produk Tempe Kue Tahu Misalkan Oncom Oncom I don't know Perkembangan produk Meliputi Tiga tahap Dan setiap tahap Perlu didakan penilaian Yaitu Tahap persiapan Sama Tahap persiapan Ada Tiga tahap Kayak Apa Bersan Bukan Proyek Meliputi Penilaian Kemampuan Pesatadik Dalam Merancarkan Menggali Dan Mengembangkan Menghasilkan Produk Kemudian Pembuatan Meliputi Bagaimana Pesatadik Menyeleksi Dalam Menyeleksi Dan menggunakan Bahan Alat Teknik Dan Tahap Penilaian Produk Meliputi Penilaian Produk Yang Diasakan Sesuai Kriteria Lending Tampukan Misalnya Berdasarkan Tampilan Fungsi Dan Etika Berikutnya Penilaian Produk Biasanya Menggunakan Cara Analitik Atau Holistik Cara Analitik Ini Apa Yaitu Berdasarkan Aspek Produk Biasanya Lakukan Terhadap Semua Kriteria Yang Terdapat Pada Tahap Proses Pengembangan Tahap Persiapan Pembuatan Produk Pemilihan Produk Cara Analitik Contoh 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 Penilaian Produk Permat Permat Misalkan Mata Pajaran Kimia Membuat Sabun Nama Peserta Didik Siapa Disini Kelas Berapa Misalkan Mang Akial Disini Kelas Berapa Kelas 10 Atau Kelas 10 SEM Perencanaan Bahan K1 Skor Berapa Ini Kurang Atas Perencanaan Gimana Serta Skor Maksim 4 Aspek Yang Disesuaikan Dengan Jenis Produk Yang Dibuat Jadi Aspek Disesuaikan Dengan Produk Mulai Dari Perencanaan Skor Diberikan Tergantung Dari Ketepatan Dan Kelengkapan Jawaban Yang Diberikan Semakin Lengkap Dan Tepat Jawaban Semakin Tinggi Persiap Proses Pembuatannya Persiapan Alat Tambahan Gimana Ternyata Sempurna Teknik Perahannya Bagus 4 Keamanan Keselamatan Dan Kebersihannya Gimana Kalau Tidak Bersih Berarti Kurang Bersih Hasilnya Gimana Bentuk Fisiknya Bagus Misalkan Bahannya Ternyata Kurang Bagus Ada Jat Kimia Yang Berbahaya Warnanya Ternyata Bagus Menarik Pewanginya Bagus Kebaruan Kurang Baru Misalkan Dari Yang Baru Misalkan Dua Gitu Kan Nanti Di Total Dibagi Skor Maksimal Kalau Masuk 100 X 100 Aja Gitu Contohnya Dan Berikutnya Ada Portfolio Kalau Portfolio Gimana Persulit Berdasarnya Menilai Karya Karya Pesadidik Secara Invidu Pada Satu Periode Untuk Suatu Matapelajaran Akhir Suatu Periode Hasil Karya Tersebut Dikumpukan Dan Dinilai Oleh Guru Dan Pesadidik Sendiri Oke Jadi Bisa Dinilai Oleh Guru Dan Pesadidik Sendiri Jadi Portfolio Menilai Karya Karya Pesadidik Secara Invidu Pada Suatu Periode Menilai Karya Karya Pesadidik Secara Invidu Pada Suatu Periode Untuk Suatu Matapelajaran Informasi Perkembangan Tersebut Guru Dan Pesadidik Sendiri Dapat Menilai Perkembangan Kemampuan Dan Terus Melakukan Perbaikan Jadi Gini Dikumpukan Hasil Ulangan Misalkan Dikumpukan Ulangan Ke satu Berapa Misalkan 70 Ulangan Kedua Ternyata Naik Ternyata 90 Naik Terus Rampai 100 Atau Bisa Turun Berarti Ini Naik Terus Berarti Perkembangannya Bagus Jadi Prosesnya Untuk Menilai Perkembangan Kemampuan Sedidik Kalau Bagaimana Misalkan Dari 80 90 Tapi Turun 60 Ini Bisa Dicek Duga Pengguna Bagaimana Dimana Dika Mengalami Proses Kesulitan Belajar Apa Yang Menyebabuannya Bisa Digali Untuk Terus Melakukan Perbaikan Katanya Demangan Begian Protokolio Dapat Memperlihatkan Dinamika Kemampuan Bajar Melalui Sekumpulan Karyanya Antara Karangan Puisi Surat Komposisi Musik Gambar Foto Lukisan Resensi Laporan Pertian Senopsi Dan Karya Nyata Ini Bersedik Karya Nyata Yang Dalam Bentuk Nilai Boleh Kumpulan Nilai Ulangan Boleh Sedaranya Segitu Tapi Bagus Kayak Gini Karangan Puisi Surat Komisi Oke Berikut Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Melaksanakan Penilaian Protokolio Satu Pada Dijidik Merasa Memiliki Protokol Sendiri Tentukan Bersama Hasil Kerja Apa Yang Dikumpulkan Tentukan Secara Bersama Jadi Ada Kesepakatan Bersama Hasil Kerja Apa Yang Ini Masih Ulangan Dikumpulkan Misalkan Nilainya Mau Bikin Apa Misalkan Setiap Akhir KD Bikin Tugas Satu Dikumpulkan Atau Karya Terbaik Dari Tadi Yang Proyek Produk Ataupun Tunjuk Kerja Itu Boleh Kumpulkan Simpan Hasil Kerja Sedik Dalam Satu Map Dimasukkan Kemap Pake Map Senelektor Bisanya Bagus Ya Pake Map Senelektor Beri Tangga Pembuatan Beri Tangga Tangga Berapa Kenapa Untuk Menunjukkan Memudahkan Kita Mencari Tau Proses Kemajuan Peserta Didik Dalam Belajar Tentukan Kriteria Untuk Menilai Hasil Kerja Pesadik Kriterianya Minta Pesadik Untuk Menilai Hasil Kerja Mereka Secara Bersikin Amungan Bagi Yang Kurang Dari Kesempatan Memperbaiki Karyanya Beri Yang Kurang Beri Kesempatan Memperbaikikannya Jadi Kalau Yang Misalkan Kurang Maksimal Kasih Lagi Kesempatan Untuk Memperbaikikannya Tentukan Jaka Waktunya Bila Perlu Jadwakan Teman Orang Tua Dijadwakan Nanti Atau Bila Juga Ada Beberapa Di Portual Ini Setelah Dimasukkan Kedalam Maps Nektar Disini Ada Format Misalkan Diketah Tanda Tangan Orang Tua Nanti Biar Orang Tua Memantau Perkembangan Anak Didiknya Apakah Mengalami Kemajuan Belajar Atau Kemenduran Contoh Format Penilaian Portfolio Kompeten Desarnya Yang mana Menulis Sekarang Deskriptif Misalkan Peridu Tengah 30 Juli Sama Agustus Tata Bahasan Bagaimana Aspek Nilai Tata Bahasan Misalkan Kosa Katanya Gimana Kelembangkapan Gagasan Gimana Sesematika Penulisannya Gimana Ya Keterangan Kalau Disi Boleh Diterangan Kentang Ini Kurang Maksima Atau Maksima Boleh Kalau Gak Isi Juga Gak Apa Kemudian Membuat Resensi Buku Kalau Matapel Bicaraan Bahasa Indonesia Ini Tata Bahasanya Gimana Kemudian Kewasa Katanya Kipati Apa Kemudian Lima Ada Selain Menilai Kompetisi Pengetahuan Penelian Tertulis Juga Penelian Tertulis Ya Juga Digunakan Untuk Menilai Kompetisi Keterampilan Jadi Selain Pengetahuan Bisa Juga Keterampilan Seperti Mulis Karangan Mulis Kaporan Dan Mulis Ketorat Contoh Penilaian Ini Kayak Gini Ya Oke Dan Alam Perlu Ketahui Kita Tau Kan Ada Ulangan Harian Penilaian Harian Itu Itu Biasanya Setiap Akhir Kade Satu Kade Kemudian Ulangan Semester Pada Minggu Tujuh Suatu Semester Sebetulnya Ini Sempat Dihilangkan Karena Ini Sudah Include Disini Katanya Ujian Sekolah Sudah Tau Proses Penilaian Proses Dilakukan Semana Penilaian Sepenjang Tahun Ini Ada Penilaian Diri Kalau Penilaian Diri Itu Bisa Dilakukan Pada Akhir Setiap Semester Sebetulnya Penilaian Diri Itu Misalkan Penilaian Diri Itu Pake Rubrik Juga Ini Bagusnya Pake Rubrik Kita Bikin Rubrik Masuk Sini Bikin